Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video ini Masih tentang Materi AutoCAD Civil 3D Nah di video ini saya akan Menunjukkan kepada Anda semua Bagaimana cara mengambil Data dari google art Termasuk service dan Gambarnya Ini cara yang sederhana Cara yang sederhana Oke baik Di video ini terlebih dahulu Kita harus mempunyai aplikasi namanya google art Oke ini saya menggunakan google art Jadi kita harus mengambilnya dari google art Kemudian Saya menggunakan AutoCAD versi 2012 Saya menggunakan AutoCAD versi 2012 Iya Kenapa saya menggunakan AutoCAD versi 2012 Karena di AutoCAD 2012 itu ada bawaan dari Ini Dari google art nya itu sendiri Maka saya menggunakan AutoCAD versi 2012 Saya akan buka ya matrik Yang ini ya Perlu diingat dan perlu diketahui bahwa Untuk google art itu cuma terakhir di AutoCAD 2012 Ya kenapa Ya kenapa Ya kenapa 2013 Karena tidak Tidak lagi War R lagi Tidak bekerja sama dengan AutoDex Ya makanya untuk AutoCAD 2013 Sampai dengan 2020 Itu tidak ada lagi Untuk google art nya itu sendiri Ya oke baik Ini sudah terbuka AutoCAD nya Nah seperti ini ya Jadi ini ada shortcut icon Untuk google art itu sendiri Kalau kita lihat di versi yang ke atas Itu sebenarnya tidak ada lagi Namanya google art Oke Oke nah disini saya akan menentukan Sebuah lokasi Disini Disini anggaplah saya mencari Sebuah lokasi Disini Saya tentukan Ini sekitar daerah saya Oke saya akan mencari sebuah lokasi Disini Teman teman silahkan mencari Sesudah dengan lokasinya Oke ini sudah proses Seperti ini Oke Oke baik Anggaplah lokasi ini Saya akan ambil Area nya ya Saya akan ambil area nya Teman teman Terlebih dahulu Ini harus di Supaya di presisi ya Ini ke view Reset kemudian di Seperti ini Ya View Reset kemudian Hit and Kompas Oke Ya seperti ini Baik Ini harus di Batchmark Ini ya Batchmark Ini saya harus menentukan Nilai nortin dan Instin nya disini Oke Bisa klik disini Oke ini bisa kita Geser-geser seperti ini Jangan dulu di Oke Kita baikkan saja Seperti ini Disini ada nilai Instin Kemudian ada nilai Ortin Ini zonanya Zonanya zona 50 Ini zona 50 Nanti bisa diatur Di ini Di google Di ini Di auto cat itu Untuk zona penentuan Zonanya adalah 50 Ini 50s ya Oke Seperti ini Kemudian Ini saya copy Ini saya copy Saya ambil nilai Ini ya Untuk nilai Instin Ini saya copy Kesini Ini saya delete Kemudian saya paste Paste disini Kemudian dipastikan Klik kanan Kemudian di paste Kemudian ini Di koma Ini koma ya Disitu Supaya Nanti langsung Otomatis terinput Di excel Ya Ini lagi saya copy Ini juga Kemudian di paste Disini Oke Untuk sementara Nanti usah di Oke dulu Karena kita akan Mengambil yang ini Nilainya Nah sekarang Ini sudah ada Satu titik Oke Sekarang saya akan Masuk ke sini Disini bisa diimpor Melalui file Kemudian ke Import Ya Ini ke Ini kita bisa memilih ya Entahkah kita Mengimport hanya Dengan gambarnya Tinggal kita pilih yang ini Hanya Hanya dengan Surface Boleh seperti ini ya Gambar dengan Surface Boleh seperti ini Oke Bisa kita input Mulai dari sini Import dari sini Atau Kita bisa import Ke tab insert Kemudian ada Google art Oke Google art Disini ada Google art image And surface Nah Disini saya akan Mengambil gambar Dengan surface Oke Saya klik seperti itu Ini sementara Proses Proses running Ini ada The running Nah ini Prosesnya seperti ini Oke Untuk anda Untuk sementara Anda jangan klik Sembarang ya Kemudian Arahkan Cursornya Kesini Cross hair Kesini Oke Kemudian Kita akan Copy Tadi yang ini Ini ya Kita akan Copy Yang ini Copy Kemudian ke Comment Pasti anda klik Di bagian Comment Sini ya Pastikan Jangan Klik dulu Klik disini Kemudian Paste Enter Oke Kita enter Lagi Enter Lagi Sekali Oke Otomatis Ini sudah Masuk Seperti ini Oke Ini sudah Masuk Ya Sudah Masuk Terlebih Lalu Saya akan Save Biasanya Kalau saya Menggunakan AutoCAD 2000 Terkadang Error Sepertinya Tiba-tiba Error Saya menggunakan AutoCAD Versi 12 Biasanya Saya gunakan Cuma mengambil Data Dari sini Oke Ada pun Saya mengolahnya Saya Biasa Ambil Menggunakan AutoCAD Yang Versi Di Atasnya Oke Saya ulang Saya ulang Lagi Kesini Oke Itu Terjadi Error Oke Saya Buka Ulang CAD Ya Ini Seperti Ini Baik Ya Ini Sementara Dibuka Silahkan Ditunggu Oke Baik Oke Saya Gini Berulang Yang Tadi Oke Kesini Saya Ke Image And Service Ini Semuanya Pursa Running Oke Seperti Ini Kemudian Kita Akan Pes Ulang Yang Tadi Yang Ini Oke Ini Dicopy Seperti Ini Ya Kemudian Di Pes Di Disini Pes Itu Enter Kemudian Enter Lagi Oke Seperti Itu Nah Sekarang Saya Save Supaya Untuk Nanti Ada Error Saya Save Saya Save Sini Data Google R Ya Seperti Save Oke Sudah Tersave Saya Keluar Dari Sini Oke Baik Ini Bula Di Oke Ini Bisa Di Ya Supaya Anda Bisa Menunjuk Yang Ini Untuk Nilai Nortim Dan Istin Ini Bisa Anda Atur Disini Ya Kemudian Option Kemudian Anda Pilih Yang Utm Ya Ini Universal Transfer Mercator Ya Kita Pilih Utm Yang Disini Oke Supaya Anda Bisa Menemukan Nilai Istin Dan Nortim Oke Saya Buka Autocad Yang Oke Ini Saya Mengolah Menggunakan Autocad 2019 Karena Saya Pakai Token 2012 Itu Terkadang Error Terkadang Error Oke Ya Ini Oke Baik Saya Buka Ke Menu Open Sekir Lihat Filenya Tadi Kesini Oke Ini File Kemudian Open Cari Disini Ops Disini Kayaknya Terkadang Oke Ini Ke Open Drawing Ke Sini Terkadang 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 Cek Tadi Dimana Lokasinya Oh Ini Saya Buka Langsung Aja Oke Seperti Ini Oke Ini adalah Hasilnya Yang Tadi Yang Sudah Di Import Oke 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 Ini adalah Hasilnya Oke Saya Akan Lihat Ke Service Ada Service Sudah Ada Oke Service 1 Oke Sepertinya Saya Ke Service Properties Kemudian Ini Saya Copy Karena Selection Oke Untuk Major Minor Saya Kesini Coba Langgup Merubahnya Kemudian Ini Ke Warna Ini Kita Lihat Hasilnya Nanti Kemudian Ke Contour Interval Saya Akan Ke 0,5 Ya Kita Lihat Nanti Hasilnya Kemudian Smooth Ini Di Bot Smooth Ya Ini Mod Smooth Got Pro Sebut 9 Oke Kemudian Oke Kita Ganti Dulu Informasinya Ini Adalah Kontour 0,5 Dan 2,5 Meter Oke Seperti Itu Kemudian Apply Kemudian Oke Oke Makanya Ada Line Contour Yang Ada Disini Ya Oke Ya Seperti Itu Ya Ada Elemasinya Kita Bisa Melihat Klik Disini Kemudian Object Viewer Kita Bisa Lihat Ini Adalah Contour Oke Seperti Ini Kita 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 Bisa Melihat Profilenya Kesini Profile 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 for Surveys Oh Sorry Kalijman Kemudian Kalijman by layout Oke Kemudian Label Light Label Oke Kriteria Saya Oke 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 Kemudian Saya Pilih Ke Ini Oh Sorry Saya Kan pilih Yang Ini Oke Kesini Kesini Sudah terlihat Ya Setianya 0 Oke 60 20 Meter Oke Back Berarti Berarti Ini Ini SDA Nya Alijman Kemudian Profile Ini Click Multiple Profile View Alijman Empat Oke Profile Next Oke Next 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 Lagi End Oke Ini Ada Error Ini Oops Salah Ya Oke Tidak Masuk Di Service Ini oke ini saya delete aja ini juga saya delete oke kemudian seperti ini saya buat lain aja kemudian kesini terus oke kemudian klik ini sampai klik kanan ke preview service existing ground ini profilnya ke profile view desktop oke seletakan disini oke maka hasilnya seperti ini ya jadi makin kesini makin tinggi ini dari sini tinggi dan seperti ini adalah profilnya ada pengalihasinya oke seperti itu ya konturnya konturnya pun anda bisa rubah untuk elevasinya seperti ini surface modern elevation bending oke kita bisa lihat ini areanya ini area yang pelinting di daerah sini ke analis ini nah ini elevasi ya elevasi yang pelinting itu yang berada di warna ini berarti ini adalah elevasi yang pelinting di daerah sini ya kemudian ini elevasi yang terendah ada di warna merah ya ini 31 ya sekitar ini mungkin nah ini tinggi juga elevasi oke saya kira seperti ini ya untuk cara mengambil kontur dari google art ya saya memberikan ke yang tadi oke cukup mudah bukan silahkan teman-teman mencobanya baik oke saya kira seperti itu bye bye